Itu insight yang menarik ya. Saya tadi, mungkin bagian yang tadi sempat hadir, sudah sempat mendengar bahwa saya bilang, saya nggak ngerti ini. Saya nggak ngerti ini kalau yang saya ajarkan lebih ke arah mungkin dari aspek teoritis, dan saya punya prinsip kalau ngajar kebanyakan teoritis juga percuma. Makanya dari kemarin beberapa, berarti saya searching, searching, untungnya link insya sekarang sudah ada 14 ribu. Jadi ketika bicara link insya banyak, itu salah satu media yang bagus untuk B2B itu sebenarnya ya Mbak? Betul, betul banget. Saya buka yang satu-satu, mulai dari alumni yang kerja yang kaitannya sama konten, akhirnya dapat nama ini. Jadi kita hari ini kehadiran alumni juga dari program Magister Management yang lulus tahun 19... yang lulus tahun 2016... Ya, tahun 2016, betul. Kemudian memulai karirnya di agensi. Berbagai macam nih, mulai dari Sembilan Matahari, as a graphic designer, kemudian di radio juga, dan agak lumayan lama nih. Eh bener ya? Betul, ya. Agak lumayan lama di GetCraft. Lebih dari 3 tahun di GetCraft, mulai dari internship, sampai terakhir menjadi senior business department managers. Dan saat ini, pindah lagi. Itulah lulusan trustyum ya. Hop and hop ya. Dan sekarang menjadi klien partner directors di salah satu digital agency. Oke. Tanpa mengita waktu lebih lama, saya persilahkan untuk memulai sharing ya, Mbak. Silahkan, Mbak. Oke. Sebelum mulai, berarti ini untuk pertanyaan, nanti dipotong di chat, atau gimana tuh, Pak? Kalau boleh tahu. Oh, ya. Untuk pertanyaan bisa ditulis di Q&A ya, teman-teman ya. Oke. Nanti kita bisa sama-sama lihat. Oke. Oke. Selamat siang semuanya. Thank you, Pak Fedy, sudah diundang. Thank you juga, teman-teman dari Prasetya Mulia Business School. Eh, sekarang udah university ya. Sekarang ya. Udah universitas, udah nggak business school lagi. Ya, seperti yang Pak Fedy bilang, aku memang alumni dari MMR52, waktu itu angkatannya. Kemudian, sekilas cerita, ya masuklah ke agensi. Nah, mungkin kenapa, cerita dikit dulu, kenapa ambil topiknya adalah B2B inbound marketing yang digital. Karena dulu tuh pada saat di S2 mungkin nggak terlalu dibahas sampai dikupas kulit-kulitnya ya untuk B2B. So, mungkin banyaknya lebih ke soal B2C, produk, gimana cara bikin produk, dan lain-lain. Karena, kalau boleh cerita background sedikit, sebenarnya, S1, aku tuh di BINUS, BINUS International University, itu yang di sebelahnya Mustopo, depannya Sensi gitu ya, dan jurusannya pun juga art gitu. Jadi, memang nggak punya background, therefore, pada saat masuk ke bisnis dan juga belajar soal marketing tuh, bener-bener masih on the surface juga, dan akhirnya masuk ke MMR di Universitas Pestia Mulia pun itu ngambilnya yang marketing. Nah, dari situ sebenarnya, aku akhirnya so far sudah 4 tahun lebih gitu ya, di Digital Media Advertising, mungkin di sini bragging sedikit gitu, saya tuh salah satu lead of dedicated Gojek account team, di mana di only and first dedicated team untuk the whole Gojek business unit gitu, terus di tahun lalu pun menjadi best sales performance di GetCraft juga. So, basically, pada saat itu, divisinya adalah business development, but at the same time, yang kita cover atau ya, klien-klien kami adalah team marketing, team brand, team PR, sampai social media team juga. dan sekarang masuk ke Leon Playgrounds, di mana tadi mungkin sempat cerita juga, kalau misalnya dua orang dari GetCraft pun akhirnya decided untuk create a new agency, dan currently aku menjabat sebagai client partner director. Dan ini ada beberapa nama-nama brand yang memang previously I've helped them untuk running the campaign, jadi kalau Gojek tuh udah mulai dari GoPay, GoFood, transportnya, mau ride, mau car, logistik mulai dari box, sand, play, you name it lah, yang ada di dalam aplikasinya Gojek, hingga beberapa brand-brand dari industries, dan juga agency gitu. Jadi, mulai dari entertainment, apa namanya, finance, kemudian e-commerce, dan beberapa home, apa namanya, electronics pun juga sempat aku handled atau aku bantu untuk beberapa campaign-nya. Nah, kurang lebih itu, dan sebenarnya Leon Playgrounds, of course, saya dimandatkan oleh beberapa co-founder dan founder untuk promosi dulu apa itu Leon Playgrounds. Jadi, Leon Playgrounds sendiri sebenarnya, we call ourselves as a creative solution partner, di mana kalau agencies mungkin ada beberapa kategori gitu ya, mulai dari media agency, kreatif, dan et cetera, basically kita ngambilnya palu gada, kenapa we want to be the best solution partner, karena kita nggak mau bias, di mana kalau biasanya agency media akan heavily jualan media, kreatif akan heavily jualan kreatif, we want to be very, very objective, that's why sebenarnya all the services, we covered that, and by the end of the day, basically we want to help them plan, execute, and also measure, di mana communication campaign mereka bisa memberikan positive result ke bisnis mereka, yaitu, of course, duit atau sales, gitu. Table of contents-nya sendiri simple untuk hari ini, sebenarnya, balik lagi, kenapa ngambilnya B2B, karena B2B kadang suka terlewatkan, kayak anak tiri gitu, jadi aku coba angkat B2B, nah table of contents-nya sendiri, B2B versus B2C, apa sih bedanya, inbound marketing itu sendiri itu apa, dan kira-kira strategi kedepannya akan seperti apa, and we are currently heavily focusing on digital juga. Kita masuk dulu ke B2B versus B2C-nya sendiri, boleh di-guess mungkin, di-chat, yang mana, yang B2B, mana, yang B2C, yang udah, yang masih seger, abis makan siang, coba, yang ngantuk-ngantuk dikit, boleh kali, KFC yang tadi makan siang, KFC, kira-kira KFC B2B atau B2C, Intel B2B, KFC B2C, Samsung apa Samsung? Apple, Isuzu, Isuzu, KFC B2C, Samsung Apple B2C, tanda-tanya, Intel B2B, Coca-Cola, Coca-Cola gimana, Samsung B2B B2C, Coca-Cola both, Google B2B and B2C. Oke, thank you jawabannya, teman-teman, Olivia Fauzi, Dama, kemudian, Johan, Cuan, Nicholas, dan lain-lain, ini aku reveal, jadi, most of the business, tuh sebenarnya punya other side of their B2B, mungkin Coca-Cola disini, masukinnya ke B2C, karena sebenarnya, coba aku ambil dari spending-nya mereka sendiri, sebenarnya heavily ke B2C, of course, KFC pun juga heavily-nya ke B2C, but then again, mereka semua pun akan punya B2B sides-nya, so, yang sedihnya adalah, mungkin B2B nggak terlalu di-highlight, but then again, ternyata, almost every brand itu, punya other side business model, yaitu B2B-nya, mulai dari Google, tuh basically both, of course, mereka punya Google Analytics, but then again, mereka punya YouTube, yang dikonsumsi secara direct to individual, Isuzu sendiri, sebenarnya, yes, mereka punya mobil yang buat perorangan, tapi ternyata, the whole business model mereka itu sebenarnya lebih heavy ke B2B, gitu ya, yang jualan Tronton, jualan Elf-nya, Intel, udah banyak banget yang kasih tau dan benar, Samsung, itu sebenarnya, if your phone is actually iPhone, some of the parts is actually Samsung, so they're selling their development, they're selling their, apa namanya, small part chips and everything, to other business, yang bahkan kompetitor mereka, seperti Vivo, OPPO, dan juga iPhone, gitu, jadi, kira-kira bedanya, gimana sih, atau apa sih, bedanya B2C dan B2B, kalau di sini, aku coba masukin nama-nama lain, gitu ya, yang mungkin, nggak begitu familiar, nggak begitu dikenal oleh banyak orang, but they're actually a very, very successful company, yaitu HubSpot, Melchim, dan juga salah satunya WeWork, gitu, dan B2C, kalau di luar kan, you know, Target, Walmart, and then Spotify, dan of course Coca-Cola, bedanya di mana? Sebenarnya simple, pada saat B2B marketing, itu seharusnya, marketersnya targeting, individual juga, sama, both of them is actually targeting individual, tapi intention buying-nya itu, bukan memenuhi kebutuhan, masing-masing individu, kalau untuk di B2B, they're trying to fulfill their, atau solve the issues, on their company, atau organization, while B2C, itu solving their own problems, sesimpel itu aja, tapi, yang beli siapa, yes, itu individual, and pastinya dari teori pun, juga kalian udah tau, kalau B2B will have, layers of decision making, mulai dari influencers, gatekeepers, and et cetera, while B2C, most probably, hanya satu kedua, kalau misalnya, ngomongin soal furniture, or, kayak beberapa produk, yang memang, lebih ke, considerationnya akan lebih tinggi, tapi most of the case, say you're buying, candy, gitu kan, lo gak akan nanya, kayak, mah, mendingan aku, beli yang manis, gitu ya, atau yang mint, atau gimana kan, enggak, biasanya, I need a candy, I'll buy it, gitu, jadi bukan yang, layersnya cukup panjang, nah, dari B2B marketing sendiri, sebenarnya, ini coba mau kita terapkan juga, ke dalam digital, gitu ya, karena sebenarnya, it's wrong, kalau misalnya, a certain brand, atau company, or marketer, ngerasa kayak, B2B tuh, harus, nge-push, subscribe gue, pokoknya, nongkrong, depan mall, gitu ya, nyebarin ini, nyebarin selebaran, atau misalnya, kayak gue harus tele, tele marketing, nyamperin satu-satu, ke rumah-rumah, no, basically, now, B2B itu, digital presence, actually, very, very crucial, dimana di bagian kanan pun, udah, aku, isi juga, gitu ya, kasih lihat, kalau misalnya, ada certain buyer's journey, yang bisa dilakukan, dan memang, proven, kalau misalnya, digital presence, untuk B2B, is very crucial, dan most of, over 80% buyers, itu, pasti ngeliat website-nya dulu, gitu, untuk, making the purchase, even though, karena kan sebenarnya, tadi, layersnya banyak banget, that's why, it will help, the other layers, to actually, proven, informasi-informasi, soal si, B2B tersebut, atau, company, atau services, that we wanna sell, gitu, jadi, biasanya, kalau kita cek, di sini ya, di sebelah kiri, adalah B2B, di sebelah kanan, adalah B2C, so, bisa dilihat, kalau content, for the buyer's journey, sendiri, B2C, nyarinya viral content, gitu, kalau ada yang lihat, GoFood, sama Bu Siska, yang mau gantung panci, nah itu viral content, kayak gitu-gitu, apakah, applicable for B2B, I don't think so, might be, could be, but then again, that's not very strategical, for B2B, karena B2B itu, lebih ke harus ngasih lihat, I'm the expert, so, kalau misalnya, mau pakai, Bu Siska, for B2B, what you need to do, is that, Bu Siska, sebagai, key person, yang, endorsing, all the services, that you wanna sell, to the client, instead of, cuma ngasih gimmick, oh, Bu Siska, mau gantung panci, karena sekarang, gue udah gak masak lagi deh, gue beli aja, di Wolfwood, gitu misalnya, jadi, those are the things, yang memang, bisa dilakukan di B2B, melalui checklist, white papers, industry reports, jadi, kalau misalnya, contoh Nielsen, they're giving away, free reports, for example, untuk 2021, itu, effort-effort, yang dia lakukan, untuk selling, their services, as a market research company, gitu, webinars pun, jadi, kayak, misalnya, Nielsen pun, akan soon, di minggu depan, mereka akan ada webinars, cookie, cookie apocalypse, di mana, di tahun, in the future, we will see, less of less, cookies, gitu ya, jadi, kita gak akan, banyak di track, how is it gonna, impact, our business, itu, Nielsen yang angkat, topiknya, dan dia mau ngasih lihat, kalau I'm the expert, of the industry, and those are the things, could be called, or categorized, as an inbound marketing method, jadi, most of, in conclusion, basically, B2B marketing itu, biasanya dikategorikan, melakukan inbound marketing method, dan, of course, ini adalah, digital landscape, yang I have to put it here, di mana, kita punya, selalu di digital, itu kan ada area, yang di mana, media-media yang kita bayar, media-media yang memang, kita punya, dan juga, media-media yang memang, kita earn, atau the, publicity itself, itu kita bayar, kita punya, dan juga kita earn, tipe-tipenya, sebenarnya, ini, sudah menyesuaikan, dengan apakah itu, paid or earn, mulai dari, influencer sponsor post, kalau misalnya, ngeliat setiap tanggal, 10-10, Shopee, gede banget, that's actually, between paid, dan juga earn, kenapa ada earn-nya, karena ada likes, ada share, ada komen juga, gitu ya, kalau misalnya, di tengah-tengah, ini ada, earn, dan juga own, ada business blogging, and then thought leadership, itu bisa diartikan dengan, those influencers, atau thought leadership sendiri, bukan dimiliki oleh, company, but then again, they say something, atau opinionnya diberikan, untuk si company tersebut, nah sebenarnya, moving on, ini yang akan kita lebih heavy, ada di, own marketing, gitu ya, jadi, most of the B2B, and inbound marketing, strategi, itu akan fokus, ke dalam, own channel mereka, mungkin mereka, akan melakukan paid, of course, mulai dari ads, and et cetera, tapi, fokusnya, most of the B2B, itu akan, ke own, media mereka, itu mulai dari, company website, social media, and then news, email news website, mereka juga, gitu, nah, jadi, kalau disatukan nih, ya, tadi kan kita udah ngomongin soal B2B, kita ngomongin soal, inbound marketing juga, dan sekarang masuk ke digitalnya sendiri, 75%, B2B buyers, dan juga, C level, untuk 84%, itu, ternyata, menggunakan social media, pada saat, melakukan sebuah purchase, gitu ya, dimana, email, website, email marketing, dan website, ternyata, social media pun juga, sangat-sangat efektif, untuk bisa membangun, persona, dari si B2B tersebut, jadi, jangan bilang, kalau misalnya gini, let's say, my company is actually a forwarder, gitu ya, dimana gue bisa masukin, barang, dari Cina, ke Jakarta, dan, I do, I don't think, I need a social media, enggak, that's not true at all, kalau kalian cek, ini yang di sebelah kanan, adalah salah satu postingnya, MailChimp, if you go now, to, MailChimp Instagram, rarely, MailChimp itu, ngasih tau, kalau misalnya, oke, subscribe MailChimp, hari ini 10% discount, no, they're not doing that, mereka malah nge-cover, any testimonial, stories, dari beberapa customer, yang memang subscribe, menggunakan si MailChimp, untuk bisa, kayak ngasih lihat, potentially, potential customer mereka, itu ngasih lihat, kalau misalnya, kalau misalnya, lo kerjasama, dengan MailChimp, your business will be, apa ya, kayak, akan di-optimize, akan terbantu, dan itu message-nya, benar-benar soft selling, gitu ya, yang dilakukan sama, si MailChimp, yes, MailChimp is, example, yang benar-benar, a bit, far away, atau kayak, breakthrough banget, gitu ya, tapi, it's actually a good, content, yang mereka bikin, followersnya pun gede, gitu ya, dan kalau misalnya, dari engagement sendiri, if you compare to the, their competitors, engagement, di MailChimp, jauh lebih baik, gitu ya, dimana, mereka bisa ngasih lihat, dari posting-posting mereka, bahkan bisa di-click, menggunakan si LinkedIn bio tersebut, untuk, ngasih tahu, artikelnya, dan ditutup dengan, CTA yang baik, CTA-nya bisa macam-macam, subscribe, subscribe, email newsletter-nya mereka, subscribe, di si, software-nya mereka, dan sebagainya, gitu, that's it, sebenarnya, untuk yang, quick recap, regarding B2C, versus B2B-nya sendiri, mungkin, gue akan lebih, gue, yaudahlah ya, kita akan lebih masuk, ke inbound marketingnya sendiri, nah, kalau dari inbound marketingnya sendiri, aku akan bikin, kayak semacam, ilustrasi lah ya, to make it fun, gitu, cerita aja deh, jadi, let's, try, illustrate this explanation, menggunakan si Joni, di sini, yang memang, dia lagi pengen cari, pacar, gitu ya, nah, typically, sebenarnya, pada saat mau cari pacar, sebenarnya, bisa ada dua cara nih, cara yang pertama, yang sebelah kiri, itu adalah, pada saat, si Joni, ngasih lihat, atau naikin, page, profile page dia, di matchmaking, platform, website, or anything, kemudian, dia promosi, nih, gue ganteng, bapak gue punya rumah, 17, di Bali, gitu, atau apalah, yang bisa dia, breaking about himself, kemudian, dia, kasih tau, then I'm looking for, cewek yang cantik, yang memang, rambutnya panjang, for example, yang setia, yang memang, baik, dan selanjutnya, kemudian, dia, langsung, mendekati, si cewek-cewek, yang menurut dia, kriteriannya, pas dengan dia, dan, most of the time, bisa jadi, langsung jadi, pacarnya dia, tapi ada satu lagi, cara yang dimana, instead of dia, melakukan, bragging, atau, ngasih tau, soal dirinya, dia justru, ngasih lihat, behavior, behavior, tertentu, yang menurut, dia, atau, menurut, si, partner, yang dia mau, itu tuh, sesuai sama, si cewek tersebut, saya misalnya gini, if I want to, have a girlfriend, yang kayak, open-minded, for example, dia, interestnya adalah, sustainability issue, Johnny, malah, nge-post-nge-post, atau sharing, soal, kayak, oh, kita, supposedly, menggunakan, apa namanya, plastik, sorry, sedotan besi, instead of, plastik, for example, atau dia, posting-posting, di Instagram, oh, gue, now, have my own, apa namanya, tempat, sendok, dan garpu sendiri, instead of, menggunakan, beberapa sendok plastik, dari restoran, kemudian, dia, mendengarkan juga, nih, sebenarnya, cewek-cewek, yang gue tertarik, tuh, sebenarnya, punya masalah, yang seperti apa sih, and then, Johnny, listen to them, kemudian, dia malah, offering solution, gitu ya, sampai akhirnya, nanti ada group of candidates, yang emang, akhirnya berteman dengan Johnny, dan akhirnya, dari beberapa, cewek-cewek yang ditemenin, akhirnya bisa jadi, pacarnya dia, gitu, jadi ada dua tipe, nih, yang dimana dia, langsung nawarin diri, terus ada yang mau, sama ada juga, yang dikasih, di deketin dulu, dijadiin temen dulu, diajakin ngobrol dulu, related, tuh, yang apa yang mereka suka, baru terus akhirnya, mereka, akhirnya bisa partnering, gitu ya, nah, kalau dibalikin lagi, gitu, dari segi strategi, of course, you guys, pasti aware, regarding push and pull strategy, so, yang kiri tadi, itu lebih ke push strategy, dan yang kanan itu, lebih ke pull strategy, gitu ya, dimana, di kiri, Johnny, nge-push dirinya sendiri, ke si, wanita-wanita tersebut, gitu, while yang sebelah kanan, adalah, dia mancing, atau, pulling all, the interest of those girls, gitu, yang sampai akhirnya, mana sih, yang paling tertarik sama, si, Johnny, gitu, makanya, kalau misalnya, kita perbedakan, atau kasih label, gitu ya, in terms of outbound, or inbound, sebelah kiri itu, we call it outbound, yang sebelah kanan, we call it an inbound marketing, dimana tadi, sempat dibahas, ini push, yang kiri, yang kanan pull, yang kirim mengejar, buru-buru, berburu untuk menjual, dan resulting in sales, kalau yang kanan adalah, menarik, menjaring, dan juga membangun, minat belinya, sehingga menjadi sebuah sales, nah, jadi, kalau yang sebelah kanan, yaitu inbound marketing, kalau dilihat itu, mereka memang, mencoba menggunakan layers of potential customer, gitu ya, dimana, ada yang not interested, kemudian disaring lagi menjadi interested, kemudian menjadi very interested, sampai akhirnya menjadi buyers, gitu, while yang sebelah kiri, semua yang not interested, beneran diketokin satu-satu, untuk akhirnya, menjadi pacarnya dia, atau buying the product, jadi, example-nya, kalau misalnya, masuk ke marketing optimization software, could be anything, tapi ini, karena tadi, kita heavily ngomongin soal MailChimp sendiri, so, marketing optimization software, di sini, adalah yang kiri, direct selling product, sedangkan, kalau untuk yang inbound, itu yang digunakan adalah, mencari blog leader, gitu ya, jadi, mereka bikin blog, mencari siapa yang kira-kira tertarik dengan, soal marketing, bedanya, B2B2C apa, how to, how to do this, how to do that, gimana caranya, mencari success matrix, soal, influencer campaign, for example, kemudian, setelah bikin, beberapa artikel-artikel, ada blog yang memang, readers yang memang, actively, membaca, gitu ya, sampai akhirnya mereka subscribe, setelah subscribe, they finally aware, regarding the product, of the software, gitu ya, akhirnya mereka menjadi beli, gitu, nah, jadi, by the end of the day, sebenarnya, inbound marketing itu, apa sih, gitu kan, kalau boleh di sum up, intinya, inbound marketing itu, pengennya attracting, customer, melalui, konten-konten yang memang, membantu dan valuable, serta, bespoke, ataupun, customize, gitu ya, ke experience-nya ke mereka, so, based on, case study-nya mereka, instead of nge-push, atau interrupting, audiensnya mereka, yang belum tentu, mereka mikirnya, kalau, butuh, atau enggak, gitu, jadi, yang dilakukan di inbound marketing itu sendiri, adalah, membangun sebuah koneksi, dan juga, mencari cara, bagaimana, supaya bisa, solving the problems of their customer, atau target audience, gitu, kurang lebih dari, sampai sini, kalau ada yang mau nanya, langsung taruh di chat aja, nanti aku coba, balas, atau misalnya, langsung jawab, sebelum kita masuk, strategi, if you guys have any question, langsung aja, kita, kalau enggak ada, aku masuk ke strategi, balik lagi, of course, ke Johnny, gitu ya, kalau Johnny ini, again, pada saat dia mau mencari pacar, gitu, yang paling penting, sebenarnya, kalau dari tadi gue ngomong, ya berarti dia harus tahu dulu dong, sebenarnya, pacar yang kayak gimana sih, yang pengen dia cari, atau pacar yang gimana, yang menurut dia, cocok buat dia, gitu ya, dan ternyata, kalau yang di kiri, itu tuh, baru ada terjadi di tahap ketiga, while di kanan, it's actually the first step that you need to do, jadi, you need to find a connection, ya, yang benar-benar kira-kira, interest-nya, atau silver, apa, benang merahnya tuh, apa sih, dari target audience, yang memang mau disasar, gitu kan, atau kriterianya, ceweknya tuh, ternyata semua harus rambutnya bob, misalnya, setek itu, misalnya, atau kayak, kulitnya harus putih semua, gitu, misalnya, ternyata Johnny tuh, seenggak open-minded itu, ya, gak apa-apa, ya, itu kan preferensi, gitu, tapi, you guys have to know, what's the connecting line here, supaya bisa nantinya, bisa diturunin lagi, jadi, mereka tuh siapa, atau misalnya bisa dikategorikan lagi, gitu ya, ekonomi kelas mereka seperti apa, konsumsi media, mereka tuh seperti apa, apakah mereka seringnya nonton Youtube, TikTok, Twitter, TV, radio, misalnya, kayak gitu-gitu, jadi, yang kira-kira ternyata important buat mereka tuh apa, pride, dari segi brand, atau ternyata lebih ke segi harga, gitu ya, dan gimana caranya mereka pada saat mau beli, gitu, apa consideration yang ada di kepala mereka pada saat mereka mau beli, dan itu semua setelah bisa didefinisikan dengan baik, atau disegmentasikan dengan baik, bisa diturunin dengan beberapa potential topics yang bisa diangkat, supaya bisa mengetahui connecting line-nya akan seperti apa. Nah, masuk ke strateginya sendiri, memang pada saat di 2015, 2016 itu, dan mungkin sampai sekarang pun ya, of course, semua orang pun masih pakai AIDA funnel, tapi, Leon Playground sendiri, dan juga, sebenarnya dari Getcraft pun juga sudah mulai mengadopsi strategi flywheel model, yang salah satu pencetusnya, I'm not sure if it's originally coming from HubSpot, but they're the only one yang emang currently, jor-joran banget untuk bilang, kayak I'm leaving the AIDA funnel, menuju ke flywheel model, gitu ya. Kalau kalian pengen tahu lebih detail regarding si flywheel model, atau si circle ini, you can google it, gitu ya, basically flywheel model itu, sesimpel, intinya adalah, pada saat di funnel AIDA, customer itu bukan end of the journey, tapi customer should, or could also influence the other potential customer, untuk menjadi customer, gitu, jadi, kalau kita balikin lagi ke konteks hari ini, gitu ya, untuk framework strategi inbound marketingnya sendiri, menggunakan flywheel model, kita mulai dari si attracting those girls, gitu ya, yang memang kira-kira akan tertarik sama si Joni, gitu, jadi, fokusnya adalah building interest-nya, kemudian, kira-kira, interest yang memang, sesuai sama product service yang memang akan diberikan, gitu, setelah itu, kita kasih nih, konten-konten yang engaging, menurut mereka, kalau direct, ininya, example ya, pada saat, gue sempat megang gojek, itu adalah, setiap kali mereka mau bikin konten sama Andi Hiad, what they do adalah, bikin polling dulu, kamu siang ini makan apa? Ayam bakar, nasi goreng, apa-apa, dibikin dulu nih, konten-konten yang memang, agak jauh relate-nya sama si promosi yang akan di push, gitu, jadi, ngomongin soal makanan dulu, makan siang, enak kali ya, bakmi Jogja, gitu, atau bakmi Melawai, atau apa, gitu, ngomongin ya itu dulu, kemudian baru, nantinya dia ngomongin, engage-nya adalah, boleh nggak kasih gue rekomendasi, di mana, kalau di Jakarta Selatan, yang paling enak, kalau mau beli ini, itu apa? Jadi, stage engage, akhirnya, bisa ngajak si, atau memberikan solusi juga, ke orang-orang yang lain, gitu, yang ada follow si Andi Hyatt, for example, pada saat promoting GoFood, kemudian baru, action-nya adalah apa? Desired action dari all those contents, adalah, setiap makan siang, dari jam, waktu itu jadi jam berapa ya, around, jam 11, sampai jam 2, itu GoFood ngasih diskon, gitu ya, 40 persen seingat, seingat gue, 40 persen, action-nya adalah, pada saat sudah digiring nih, topiknya, oh rame tuh, akhirnya Twitternya Andi Hyatt, gitu, aku ini kak, aku itu kak, aku ini kak, aku ini kak, begitu jam 11, Andi Hyatt naikin konten, di mana kayak GoFood, promo loh, dari jam 11, sampai jam 2, jangan kerewatan ya, 40 persen, nah, itu balik lagi ke action, sebenarnya, di sini, supposedly, ada satu step lagi, di mana services, atau kayak delighting, if you guys, check on the HubSpot flywheel model, delighting di sini, di sini adalah, adalah kalian sendiri, yang setelah beli nih, eh, buruan beli, sebelum jam 2, lo gak kena lagi diskonnya, ini GoFood, lo tuh lagi diskon, those are, actions, yang dilakukan oleh para customer, yang ngasih tau temen-temennya, atau misalnya, sesimpel gini deh, eh, GoFood lagi diskon nih, 40 persen, ada yang mau barangan, gak gitu, terus abis itu, eh, lo pesen lagi aja, those are activity, yang di aiming, untuk bisa terjadi lagi, so that, customer itu, akan attracting, the other customer, untuk bisa masuk, ke flywheel engage, dan juga masuk lagi, ke action, kurang lebih seperti itu, maksudnya sih, flywheel model tersebut, nah, balikin lagi, kalau Johnny story, ya berarti, si Johnny, mesti kasih lihat dia, di social media tuh, dia kayak gimana, interestnya dia tuh, seperti apa, apakah interest dia politik, musik, dan sebagainya, gitu kan, kemudian, bikin beberapa, informasi-informasi konten, gitu yang, akhirnya bisa, ngobrol, sama si, followers-followersnya, sesimpel nanya, rekomendasi, bertanya, atau ngasih, solusi, opsi, polling, dan sebagainya, itu adalah konten-konten, yang bisa membantu, meningkatkan engagement, yang sampai akhirnya, masuk ke actionnya, adalah, finally, approaching, yang memang, paling deket sama dia, gitu, nanti akhirnya, baru dipacarin, gitu, jadi kalau dibalikin lagi, ke MailChimp, itu sama, yang dilakukan adalah, mulai dari, bikinin si, blog-bloknya, artikel-artikelnya, infographic, for example, how to create a good email, how to make a good, photo, bank, for example, for your product, sampai akhirnya, jadi subscriber, dan juga, subscriber of the blog, sampai akhirnya, subscribe of the service, of MailChimp, kayak gitu, nah, kurang lebih, yang tadi, nah, di sini, di slide ini, sebenarnya, yang what I wanna say to you guys, is basically, jangan lupa, sukses metricnya pun, juga di cek, gitu, jadi, jangan cuman kita, spending our time, spending the money, gitu ya, tapi tanpa tahu, sebenarnya, the impact of the social media, and everything, karena tidak ada, sukses metricnya, nah, kalau misalnya, pada saat creating blog, ada beberapa sukses metric, yang mungkin bisa di cek, gitu ya, mulai dari, numbers of readers, email open, terus, dari readers, menjadi subscribernya, pun juga bisa di cek, terus setelah, setelah udah jadi subscriber, mungkin, kayak, yang lihat eksklusif konten siapa, atau misalnya, yang finally download the, white paper siapa, kemudian, sampai akhirnya nanti, kita bisa cek, dari, those subscriber, siapa, yang finally, pay the mailchimp, untuk, bisa, menggunakan, si email newsletter mereka, gitu, jadi, yang paling penting di sini, adalah, sukses metricnya, jangan sampai, pada saat, kita melakukan, any kind of effort, untuk inbound marketing, konten marketing, itu tidak ada sukses metricnya, nah, ini, sudah masuk di penghujung, slides, gitu ya, for the quick summary itself, sebenarnya, ada 5 poin, menurut gue, yang pertama adalah, of course, B2B marketing itu, sebenarnya, targetnya individual juga, tapi, individual, yang mau mencari solusi, untuk masalah, yang dimiliki oleh, si company-nya mereka, kemudian, B2B marketing itu, working, very best, dengan, inbound marketing, dimana, akan membantu, layers, of stakeholders, gitu ya, untuk making the decision itself, dan mulai dari, digitalnya sendiri, itu bisa mulai dari website, email marketing, even social medianya, karena, it's proven, kalau misalnya, ternyata mereka looking for information, through digital, dan, yang keempat adalah, you need to identify, the connecting line, atau, know your customer, that's very crucial, so that you can, actually create a good content, that is valuable to them, and very, very customized, based on their case studies, jadi, misalnya, target audiensnya, workers, you gotta know, how they actually, spend the rest of their day, kalau misalnya, students, how they actually, spend their day as well, dan lastly, adalah, jangan lupa, semuanya harus ada, key matrix successnya, karena, kalau nggak tahu, dan nggak di measure, you're wasting your time, and you're wasting your money, dan, supaya, itu semua tidak terjadi, you gotta define, your matrixnya sendiri apa, how to measure, what is the actual success measurement, jadi, misalnya, dari 4%, mau jadi 5%, itu kalau 5%, dan sukses, kalau misalnya 10%, ternyata hasilnya 5%, berarti, belum sukses, kurang lebih, cuma seperti itu, sehingga, bisa, akhirnya, membantu marketing goals, of your company, yang dimana, nanti, lebih besarannya lagi, adalah ke business of the whole company itself, that's it, I think, thank you, thank you, Mbak April, thank you, ada pertanyaan, menarik ya, ketika misalnya, bicara B2B ya, yang kita sasar itu, sebenarnya manusia ya, sebenarnya kan, iya, sama, manusia-manusia juga, menarik, 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 mau tanya, untuk attract customer itu, juga dibutuhkan gak sih, outbound marketing, dan bisa, oh ya, of course, dan bisa aja, untuk market B2B, of course, jadi gini, sebenarnya, doesn't necessarily saying, that outbound is wrong, gitu ya, enggak, jadi, it's just a strategy, dan sometimes, strategi itu, bisa jadi, lebih ke porsinya aja, misalnya, inboundnya, yang akan lebih heavy, 80%, kemudian, outboundnya, tetap harus dispersiapkan, karena outbound is very good, pada saat, nge-convert, atau, melakukan CTA, itu sangat mudah, dan, beberapa, brand-brand yang baru, rilis, gitu ya, mostly, mereka melakukan outbound dulu, kenapa, kalau enggak, melakukan outbound, uangnya enggak masuk, terus, buang-buang duit, buat marketing terus, ya, 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 pasti ini, sebenarnya, hanya in terms of, apa namanya, posisi lah ya, atau beratnya, gitu, gitu sih. Oke, menarik, ada lagi, ayo, silahkan teman-teman ya, oke, Kak, saya ada pertanyaan, ini oke, kalau kita fokus, on outbound, kalau karakteria, of all target, is so general, and the difference, of the karakteria, is small, gimana mbak? Small, dan juga, apa tadi, ininya, kesulitannya? Ada di dalam Q&A sih? Ah, sebentar ya. Oh iya, aku bisa buka juga ya. coba ya, Q&A. Saya sudah, sudah mulai rabut matanya soalnya nih. Udah tua. Ah, bentar ya Pak, mana ya, aku bisa lihat gimana sih? Q&A, oh aku keluar dulu deh, kalau gitu. Bisa gak? Bisa kan? Bisa sih, seharusnya. Tunggu, 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 yang tadi tuh ya, I have a question, is it okay, if we just focus on the outcome marketing, if the criteria of our target, in general, and the difference of the criteria is small? Target is, okay, or do we still need to put more efforts, and times on inbound marketing, which one is more effective for this? Thank you very much. Oke, jadi gini, sebenarnya, if you wanna focus on the outbound, dimana kayak, mungkin direct selling banget, gitu ya, could be done, gitu, tetapi, by the end of the day, you're actually wasting your time, gitu, dimana sebenarnya pada saat menjual sebuah B2B, there are a lot of information that you need to tell them, gitu ya, jadi mulai dari, simple deh, balikin lagi sebagai agensi, gitu ya, first, you need to tell them about, the experts yang ada di dalam agensinya, jadi ada, there is me, there is Sharif, gitu ya, sebagai chief of strategy and planning director, kok director sih dia nulisnya, chief of strategy and planning, kemudian, belum lagi soal, apa namanya, our terms of payment, jadi banyak banget informasi, yang harus disampaikan, if you're trying to do the outbound itself, gitu, jadi, yang kita lakukan dengan inbound, sebenarnya adalah, mempersikat waktu pada saat nantinya, ada beberapa sales rep, yang melakukan outbound marketing, gitu ya, mereka, oh ya, gue udah tau kok, gue udah baca, gue udah liat di social media, gue udah liat website, gue udah ini, gue udah ini, gue udah, mereka melakukan their own research, gitu ya, dan akhirnya mereka bisa melakukan, discussion mereka internal, rather than kita nge-push, kayak, lo discuss deh sama bos lo, gitu, jadi beli gak nih, dua bulan, jadi beli gak nih, tiga bulan, jadi beli gak nih, enam bulan, karena sebenarnya, bedanya kan memang di life cycle, gitu kan, antara B2C sama B2B, pada saat kita terlalu fokus ke outbound, there are times yang akan dibuang, dengan effort dimana kita terus-terusan nge-push, misalnya dengan pakai promo, ternyata promonya gak dibeli, promonya malah dianggurin, karena mereka doesn't necessarily trust your, apa namanya, services, dengan menggunakan inbound, you caught all of those frictions, gitu ya, dan juga mempersikat waktu pada saat life cycle, atau conversionnya yang akan terjadi, kurang lebih sih kayak gitu, jadi, again, balik lagi ke jawaban yang pertama, it should be, soal, besarannya aja, dari inbound, dan juga outbound, kurang lebih seperti itu, selanjutnya, kak, implementasi strategi attract, yang efektif itu seperti apa ya, bisa gak kasih contoh, lebih banyak, baik inbound, maupun outbound, oke, so, basically, kalau attract sendiri, mungkin, intinya adalah gini, diskon, itu bisa menjadi attract juga, kemudian, beberapa konten-konten listicle, contoh gini ya, lima, cat rumah, yang gak bakal crack dalam lima tahun, itu tuh, beberapa konten-konten, atau topik, yang attracting a certain customer, padahal jualannya misalnya, apa namanya, ternyata jualannya malah meja gitu ya, kayak, apa namanya, homemade, bukan homemade, customized table, for example, tapi dia bikin dulu nih, konten-konten di luar sana, yang dimana, soal home decor misalnya, itu tuh sebenarnya, effort-effort yang bisa dilakukan, untuk attract, kalau, dari sisi outbound sendiri, ya simple, kayak, beli satu, dapet satu, beli dua, dapet tiga, nah itu tuh, salah satu yang dilakukan, dari outbound, untuk attracting juga, jadi, jangan kita selalu terpaku, misalnya, nih orang, udah di, ada di attract, di engage, apa udah siap beli, ya enggak, jadi, apapun yang kita lakukan, sebenarnya, mau itu sebuah, apa namanya, diskon, kita pun juga sebenarnya, nge-cover awarenessnya itu sendiri, karena misalnya, ada brandnya, ada nama brandnya, jadi, more or less, any content, atau misalnya, any effort marketingnya, udah agak down the funnel, itu sebenarnya, juga lumayan, nge-cover di bagian atas, gitu, tapi kan, enggak semua customer itu, ready untuk buying, jadi, kita, pisah-pisah, dari yang not interested, only interested, very interested, sampai akhirnya buying, kurang lebih sih, seperti itu, selanjutnya, aku mau nanya, kalau konten yang lebih, ke arah clickbait, yang enggak relevan, itu sebenarnya, hitungannya sukses, tidak kalau di bagian atrack, yang flywheel model, nah, kalau misalnya, ke konten, clickbait, konten clickbait, kayak, sukses, atau tidak, kalau di bagian atrack, yang flywheel model, could be, tapi, itu bisa, jadi gini, mungkin aku cerita aja kali ya, salah satu, clickbait, yang menurut aku, paling sukses, pada saat megang, salah satu campaignnya GoPay, siapa ya gamers, yang, enggak pernah ngasih lihat mukanya, itu si, pokoknya, these YouTubers, he's actually, rarely, make a content, gitu ya, dia mungkin sebulan sekali lah, pada saat making, YouTube content, yang dia lakukan, itu, dan fansnya, literally sebesar itu, dia cuma ngasih clickbait, waktu itu, oh gini toh, caranya, titik, titik, it's very clickbait, kemudian, pada saat, semua orang ngecek nih, ngeklik, ternyata, itu adalah, sesimpel, iklan GoPay, gimana caranya, you purchase, diamonds, di, PUBG, menggunakan GoPay, dan itu bener-bener, yang dimana, konten-kontennya dia, biasanya setengah jam, dia beneran, cuman ngasih satu menit doang, gimana caranya bikin GoPay, iya, orang-orang pada marah, gitu ya, di bawah, very clickbait, gitu ya, tapi, impactnya ternyata, sebesar itu juga, karena, dikemas dengan baik, dan benar, jadi, clickbait, itu tuh, be very careful, karena bisa backfire, karena, ngerasa tertipu, customer ngerasa tertipu, tapi kalau, kalian bisa menggunakan itu, dengan kreatif, konten yang very-very kreatif, itu juga bisa, ngebantu, gitu, jadi, sukses atau tidak, it depends on your creative, it depends on your, brand persona, atau produk personanya, sama sih audiensnya juga, kurang lebih sih kayak gitu, Milia, oh iya, Milia, ya bener, bener, thank you, Nicholas Anderson, lanjut nih apa ya, ini juga, gue moderator sendiri nih pak, mohon maaf nih, bapak, diam-diam aja nih, oke lah, lanjut ya, lanjut, ini outbound, yang bisa diterapkan, untuk company, yang bukan menjual produk, tapi jasa, hmm, outbound, ya, kalau dari, contohnya, kita juga gitu ya, maksudnya, kayak, Lion Playgrounds pun juga, kan jual jasa, untuk manage your campaign, mungkin salah satu, outbound yang digunakan, sebenarnya, diskon ASF, gitu ya, nyamperin, ke, message semua LinkedIn, halo, saya dari, Lion Playgrounds, we wanna share you, about Lion Playgrounds, jadi, instead of, bikin blog, di Lion Playgrounds, gitu ya, that we know, about marketing, yang, that's what, that's my job sih, basically hari-hari, gitu ya, nyari nih siapa nih, company mana nih, yang lagi, open hiring, buat marketing, biasanya, kalau open hiring, buat marketing, marketingnya dikit tuh, teamnya, butuh tuh kayaknya, agency, message A, gitu, nah, those cold outreach messages, itu, outbound, jadi, nge-reach out directly, karena udah di-stock dulu, kira-kira mereka butuh nih, dibantuin sama agency, di-reach out, dikasih tau, hai, gue Lion Playgrounds, gue bisa ini, gue bisa itu, gue bisa bantuin lo ini, gue bisa tau, ini kredential gue, gitu, nah, itu tuh salah-salah banget, bang, gitu, terus, lanjut, Kak mau nanya, untuk B2B marketing itu, gimana ya, caranya kita filter, dan target orang-orang yang, emang key decision maker, for the business, karena asumsinya, volume audience, yang bukan key decision maker, itu akan lebih besar, so, gimana caranya, biar gak waste too much cost, gitu, oke, jadi, mungkin ini aku bisa, sangkut pautin, dengan prospecting client, gitu ya, atau prospecting customer, seharusnya, sebelum masuk, ini udah agak sales kali ya, atau, bukan lagi juga marketing, tapi agak, nempel ke sales juga, dimana, ya, you have to know, your marketing qualified leads, sama sales qualified leads, jadi, memang kerjaan, gue dulu adalah, nongkrong di pasaraya, tuh, nongkrong aja di pasaraya, oh ini, ini anaknya bawahannya, oh itu bossnya, oh itu boss utamanya, jadi, memang pada saat, kita B2B marketing, pada saat, identifying their key stakeholders, butuh waktu, dan itu, butuh kayak, ngobrol, gitu, oh lo bossnya, siapa sih, lo teamnya berapa, eh menurut lo, kalau gue jualan kayak gini, itu siapa sih yang kira-kira, nge-okein, atau, kadang tuh, bukan marketing yang bahkan, making the decision, bisa jadi procurement, bisa jadi bukan procurement, tapi malah ke atas banget, sih, yang punya, contoh, OT, OT, tuh gak ada siapa, kalau yang punya gak mau, gak dibeli, gitu, karena, perusahaannya perusahaan keluarga, gitu, yang dimana, ternyata, bener-bener heavy, it's about the CEO, of the company, I say no, ya no, gitu, itu tuh, jauh tuh, berarti layeringnya, contoh lagi, misalnya, procurement, biasanya, atau misalnya gini, bosnya gak tau apa-apa, emang ini aja, apa namanya, gabut aja, ternyata, yang ngurusin semua tuh manajernya, jadi ternyata, yang harus dideketin adalah manajer, nah, ini, sebenarnya, akan susah, kalau misalnya, effortnya cuman dari inbound, ini tuh bener-bener harus outbound, gitu ya, mereka datengin satu-satu, dan ngasih tau, atau cari, kira-kira key decision maker, seperti apa, but then again, inbound marketing ini, akan membantu pada saat, gini, eh bos kemarin, gue ditawarin begini-begini, namanya Leon Playgrounds, coba deh, lu cek dulu di website, begitu gak ada informasinya, ya, mohon maaf nih, bosnya kayak, apa ya, mana, agency apaan sih, gitu, nah, begitu, gitu, jadi, ada, ada, ada apa ya, kayak, punya rolnya masing-masing, untuk identifying key decision maker, dan sampai akhirnya nanti, si decision maker yang bisa making the decision, akan dibantu oleh si inbound marketing tersebut, gitu, Kak, boleh gak kita melihat konten portfolio kakak, sekiranya bisa memberi kita gambaran, untuk membuat konten yang baik, terima kasih banyak kak, to be honest, I'm not a content creator, gitu ya, jadi, lebih ke bikin strategi, jadi, kalau yang bikin kontennya, most of the case itu, akan si, KOL, writers, videographers, and photographers, so I don't make any content, karena saya sudah pensiun, jadi, desain grafis, mohon maaf nih, gak bisa gambar, gak bisa apa-apa, cuma bisa ngelayot doang, sama bikin strategi, jadi, kalau misalnya, mungkin, contoh hasil strategi, adalah, pada saat, dua, tahun yang lalu tuh, dua tahun, ya, dua tahun yang lalu, sempat ada, hashtag, Aji Mumpung itu, untuk Gojek, gitu ya, pada saat itu mereka mau, promo gede-gedean, tapi, si attraction-nya dulu, tuh bikin hashtag, Aji Mumpung itu, terus dibikinin, playing words, gitu ya, Aji Mumpung itu, numpang, ikut, sampai rumah, misalnya, tapi, numpang dulu, diturunin di Indomaret, abis itu, baru diantarin ke rumah, itu di Twitter, waktu itu, sempat bikin viral, jadi, kita, bikinin strategi, oke, siapa dulu yang akan ngepost, kontennya mau kayak gimana, di push, di boost gimana, mau pakai ads lagi, apa enggak, itu yang most likely, gue bikin, jadi, kalau misalnya, dari konten sendiri sih, enggak ada contohnya, Beb, sorry-sorry nih, adanya strategi doang, mungkin di, sedikit di refresh, kata-katanya, Mbak April, apa ya, ketika, menyampaikan, keinginan, dari klien, ke in house, nah itu, eh, ke, dari klien, ke pihak KOL nya, nah itu kan, suka kadang-kadang, mempunyai, point of view yang berbeda nih, sebagian namanya, sebagian namanya, klien dalam, kadang-kadang berada di satu posisi, yang sangat sulit tuh, betul, 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 sebenarnya gini sih, kesulitannya itu, akhirnya bisa diminimalisir, karena, sebelum kita propose, any kind of content strategy, itu kita cek dulu, si KOL nya sendiri, cara ngomongnya seperti apa, colorance entertainment, itu ternyata semua, judul konten Youtube nya, clickbaity, so clickbaity, it's okay, it's fine, kalau kita mau bikin, sponsor konten di Youtube, dengan rant entertainment, dengan misalnya, Raffi Ahmad, bawa pulang siapa nih, itu gak akan marah, si audiensnya, karena, ternyata, behavior, atau natural content nya, mereka semua seperti itu, tapi tiba-tiba, kalau misalnya kita bikin, contoh ya, Youtubenya Olivia Lazuardi, gitu ya, tiba-tiba kayak, Olivia Lazuardi, kena serangan jantung, itu nanti yang komen, pada netizen-netizen tuh, jadi kita balikin lagi, sebenarnya, kipa KOL nya kan seperti apa, jadi pada saat strateginya, kita propose ke klien, diturunin menjadi brief, kepada KOL, itu sudah sesuai dengan, mood dan gayanya mereka, ini ada satu pertanyaan, tapi di kolom cat, oh mana tuh, nice insight, I wonder, kalau semua brand, melakukan digital marketing, yang seperti materi kakak, apakah akan jadi, sangat clutter, dan not special anymore, di mata konsumen, and it tips on how, we differentiate our marketing, di ranah digital, oh oke, jadi, gini, kalau, dibilang clutter, itu yang currently clutter, adalah, paid ads, so, I hate it so much, pada saat, aku masuk ke kompas, detik, semua media deh, semua media tuh yang, dar gitu kan, kayak, banner, banner, pop up, click here, click there, that's what we call, as a clutter gitu ya, most of the inbound marketing, itu, sebenarnya, masuk menjadi, sebuah konten, yang biasanya, dicari oleh orang, yang, jadi, instead of kita, ini ya, ini ya iklannya, ini ya, ini ya, tapi, kita sebenarnya yang nyari, so, you will not feel clutter, pada saat, mendapatkan, atau exposed, by that content, atau advertisement, jadi, sebenarnya, dibilang clutter, untuk inbound, supposedly, it's not clutter, tapi, paid ads, iya clutter, tapi, gimana caranya sih, sebenarnya, to differentiate, our marketing gitu ya, di ranah digital, balikin lagi, kuncinya sih, audiensnya, audiensnya suka apa sih, audiensnya gimana sih, mereka how to react sih, kayak, mereka sukanya apa, gitu, jadi, rather than bersaing, dengan kompetitor yang lain, let's focus on, who are we trying to help, atau, whose problem, are we trying to solve, gitu, jadi, tipsnya, intinya adalah, daripada ngeliat, oh sebelah bikin konten viral, kita juga harus bikin konten viral, atau sebelah mainnya sama, kemarin tuh siapa yang pakai kerudung, suka marah-marah mulut, dari film, Bu Tejo, ya itulah pokoknya, oh sebelah pakai Bu Tejo, kita juga harus pakai Bu Tejo, gitu, nggak gitu caranya, jadi, balikin lagi, do we need someone like that, do we need that kind of content, do they need that kind of content, kalau tidak, don't do that, kalau iya, ya mungkin bisa dieksplore, dengan kreatif yang lain, atau mungkin bisa, hire agency, seperti kami, gitu ya, jadi kita cariin solusinya, boleh, 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 Kak, gimana sih, atrak orang-orang, untuk nonton webinar perbayar, kayak lo penyelenggaraan, kemarinnya belum terlalu credible, atau masih developing, oke, jadi, kalau ini sih sebenarnya, bisa sesimpel di mix, ya, jadi, misalnya, jangan cuma satu orang doang, bisa jadi tiga orang, dan ini, ini menarik ya, webinar is actually, one of the inbound marketing, yang paling akan, terkenal, atau heavily, used by brand, in the 2021, based on webinarnya, HubSpot kemarin, jadi, moving forward, millennials kan, akan menjadi, dominansi dari pasar, nah, salah satu yang dilakukan, dan, adjustable dari, sisi COVID juga, webinar, SME, that's going to be, the hottest, hottest tip, ways, kayak, melakukan marketing, jadi, semua, kemungkinan besar, B2B brand, akan melakukan webinar, dan, semua brand, itu akan mencari, komunitasnya mereka sendiri, dan ini, sebenarnya, gimana caranya, supaya, penyelenggarannya, atau yang, si, yang ngomong itu, belum terlalu terkenal, bisa di mix, instead of satu orang, jadi ada beberapa orang, terus, abis itu, nyasar ke komunitas, yang memang niche, jadi, kalau webinarnya, isinya 50 orang, tapi semuanya, interested to the, very, very interested to the topic, it's much, much better, daripada ada seribu orang, tapi seribu orang, sambil, masak, sambil apa, yang malah gak dengerin, jadi, dikit itu, especially for B2B, doesn't necessarily, jelek, karena, bisa jadi, dikitnya ini, si orang-orang ini, akan nge-influence, beberapa orang lainnya, di luar sana, gitu, gimana sih, cara get to know your audience, apakah harus talk followers, satu-satu, sebenarnya ini, banyak yang bisa dilakukan, ya, mulai dari, kayak, if you wanna earn it, for free, bisa melakukan, Google form, bisa melakukan, bisa melakukan, mencari, cari di social media, gitu, itu yang free, gitu ya, jadi, market, consumer behavior, riset yang, murah, gitu ya, atau, bisa acquire data, mulai dari, you know, Ero Monitor, Nielsen, apa, hire a certain company research, yang mungkin gak harus sebesar, dan multinational, kayak Nielsen, a certain agency, kayak kita pun, juga melakukan audit, jadi, consumer behavior, yang kita lakukan, juga FCD, dan sebagainya, jadi, a lot of things, yang bisa kita lakukan, pada saat, mengetahui, audiens, tapi, kalau memang, setelah punya, asumsi, kan itu asumsi ya, segmentasi, dan juga target audiens, next thing to do, adalah FB testing, karena, gak akan semua, setelah kita tahu nih, behavior mereka seperti apa, terus kita push content, akan selalu berhasil, itu belum tentu, jadi, yang kita harus lakukan, adalah FB testing, misalnya, yang satu, iklannya, ini contoh gampang aja ya, tulisannya gede-gede semua, yang satu, gambar doang, misalnya, kira-kira mana nih, target audiensnya, yang lebih suka tuh, tipe gambar, yang seperti apa, that's a very simple, ini ya, example, tapi, biasanya lebih complicated, mulai dari, waktu, tanggal, who's actually, bicara, kontennya sendiri, how big is the discount, how in depth is the article, jadi, banyak banget, faktor-faktor, atau key indicator, yang seharusnya, bisa dilakukan, ebitesting, setelah mengetahui, audiensnya, jadi, know your audience, sampai akhirnya, bisa tahu strategi, yang paling tepat, itu, lumayan, trial NRN-nya, lumayan panjang, gitu, gitu, menarik, emang gak gampang ya, kayak, kayak sekarang di, sekarang kita di Plasma, lagi mulai nyoba, pakai KOL, KOL, gitu kan, dan kita lagi, test case, satu cara, mengkombinasikan, antara, antara mega, antara makro, antara mikro, sampai pun ke dalam konteks, nano, influenza, kita buat efeknya, buat gulir, terus, dan itu emang, gak pernah gampang, ya, ya, betul, betul Pak, tapi, setelah, ngejalanin, sekitar, 170, campaign, Gojek, dengan KOL, gitu ya, akhirnya kelihatan sih Pak, patternnya, ada patternnya, jadi, kebutuhan seperti apa, harus menjawabkan, dengan KOL, lumayan, kelihatan patternnya, based on, jadi kayak, misalnya, reachnya, akan kira-kira berapa, kalau engagement ratenya, segini, CTR-nya, akan berapa, kalau misalnya, kontennya seperti ini, itu lumayan, kebaca patternnya, jadi, makanya, kenapa salah satunya, Gojek pun betah, gitu ya, kemarin, dengan Getcraft, dan juga di account manage, sama tim, Gojek dedicated, itu adalah, kita punya, bank database, yang, 4 ribuan, hasil, insights content, jadi, kontennya 4 ribu, insights-nya mulai dari, impression, reach, dan lain-lain, gitu ya, dan itu udah bisa, di analisa, cepat gitu, gitu, pake apa mbak, ini ya, manual, 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 kenapa, karena, instagram itu, gak nge-share, API-nya mereka, untuk bisa akses, ke sampai analytics, gitu, jadi, iya, ada beberapa, yang udah mulai, bisa nge-connect, gitu ya, yang ada sponsor, apa, branded content, gitu kan, itu sebenarnya ada, tapi gak semuanya, udah bisa kayak gitu, jadi kita beneran kayak, hai kak, aku boleh minta insights-nya, gak dari konten yang kemarin, gitu, nanti bisa dibalas, bisa enggak, ya itu labor, ya itu labor banget, labor, oke, satu lagi tuh pak, oh iya, kak, menurut kakak, apa nih, apps ya, apps di sebuah bisnis itu, terutama untuk industri fan, dibutuhkan gak? apps di sebuah bisnis itu, terutama, untuk event, industri event, itu dibutuhkan gak? Apps yang kayak gimana nih ya, maksudnya, kalau, untuk event, saat ini kan, apps untuk event, kayak apa tuh ya, contohnya ya, kalau, kayak ini kali ya, kayak, Zoom, basically kan juga, salah satu aplikasi, untuk bikin sebuah webinar, atau event seminar, gitu kan, terus, live stream, juga pasti menggunakan aplikasi, kemudian, si Gojek kan punya, Loket, gitu, jadi, kalau dibilang, oh mungkin maksudnya, mungkin maksudnya, aplikasi yang ada di Android, atau EOS, itu untuk industri event, butuh gak sih? itu kan maksudnya. Apps eventnya, kak, yang dapat dijadikan channel inbound. oh maksudnya, placementnya di aplikasinya, oh iya, that's a good thing to, untuk naruh juga, gitu, karena, kalau, ini ada follow up, informasi tuh Pak, jadi kayak, apps eventnya, yang dapat dijadikan inbound, channel inbound, gitu ya, bener-bener, aku jawabnya gak salah, tapi, yang pasti iya, itu, bisa dijadikan channel inbound, of course, gitu ya, karena, si effort of creating eventnya sendiri pun, sebenarnya adalah inbound marketing, sama halnya dengan, Syncro adalah, OT Amer, gitu ya, tawan banget, anak main, tapi, intinya Syncro tuh, misalnya, brandnya apa yang nempel, gitu, nah, itu tuh salah satu inbound marketing juga, nah, aplikasinya, saya misalnya, si Syncro punya, aplikasi gitu ya, dan, mau dijadikan, placement, untuk adsnya sendiri, jadi, ya, it's a good, it's a good platform, karena, dan mereka punya followersnya, untuk ngasih lihat, atau nanya, gitu, selanjutnya, bagaimana jika sebuah perusahaan jasa, yang model bisnisnya mirip dengan perusahaan Anda, mendapat kepercayaan klien, untuk menangani perusahaan mereka, tanpa memberi jasa gratis, kepada klien pada awalnya, maksudnya gimana, aku gak ngerti, gimana, oh, mungkin maksudnya, misalnya, gue sekarang, buat, satu digital agency nih, dengan karakteristik, sama produk, yang mirip, dengan yang dimiriki oleh Leon nih, ya, terus ketika di awal, gue bilang, oke, satu bulan gratis dah, nah, kayak gitu gimana cara ngatasinnya, mungkin gitu kayak maksudnya, ya, justru, itu, salah satu yang kita lakukan juga ya, maksudnya kayak, sometimes, pada saat pertama kali akhirnya, emailnya dibales gitu ya, terus, mereka kayak masih kayak, pakai gak ya gitu, kayak sekarang punya nih agency, tapi kayak pengen cobain gitu, nah, biasanya tuh yang kita lakukan, adalah free training, jadi, apa namanya, kita punya loh, ya, free training tuh, biasanya kita lakukan, either ke kantornya, atau, misalnya, via webinar, kayak gini, ini sebenarnya, salah satu dokumen, training juga, yang kita lakukan, ke, salah satu klien kita, yaitu Kowei, jadi, Kowei itu adalah, water technology company, dari Korea, yang officially masuk, di tahun lalu gitu ya, jadi, mereka masih meraba-raba, how to fight in Indonesia, gitu, jadi, ini salah satunya juga, yang kita sharekan mereka, regarding inbound marketing, gitu, jadi, jasa gratis, kepada klien, itu, yes, ada beberapa hal, yang kita, go, over gitu ya, untuk bisa ngasih lihat, kalau, we will, give you the best solution ever, gitu ya, makanya, bahkan, sebagai dedicated team dulu, untuk Gojek pun, kadang mereka suka minta tolong, kayak, eh, gue placement-nya di tempat lain, tapi report mereka, ini gitu, boleh nggak, get craft, yang bikinin report-nya, ya boleh, gitu. Oh, dibares tuh bawahnya. Kenapa? Tanpa memberikan jasa gratis, maksudnya? Oh, tanpa memberikan jasa gratis. Lanjutkan yang tadi. Bagaimana, saya mendapatkan klien, tanpa memberikan jasa, kita masih baru, dan belum membeli klien portfolio. Oh, gitu, maksudnya, tanpa jasa gratis, jadi billing aja sih, kayak, nggak bisa sih, jadi gini, kalau nggak pengen ngasih jasa gratis, kalau nggak mau apapun itu, yang bisa dilakukan adalah, ya tadi, mungkin, di website-nya harus ada beberapa artikel, yang ditulis, gitu, jadi, nggak direct jasa ke brand tersebut, tapi juga ada build your, apa, credibility juga, di internet, atau di sekitarnya, atau word of mouth-nya harus di build, gitu, jadi, mungkin, kalau emang mau bikin agensi, tapi belum pernah punya klien, belum pernah ngerjain apapun, ya cari partner, kemudian, minta izin pinjem, boleh nggak pinjem porto lo, gitu, misalnya, nggak punya, nggak pernah ngerjain, video, misalnya mau bikin TVC, gitu aja deh, nggak pernah ngerjain, belum pernah ngerjain, nggak mungkin kan, ngasih gratis juga, TVC creation tuh, bisa 2 miliar loh, sekali, video tuh, nggak mungkin kan, ngasih gratis, yang bisa dilakukan, untuk building credibility sendiri, so that mereka bisa beli, adalah pinjem portofolio, dengan deal dealan, misalnya, kalau gue dapat klien, udah pasti sama lo kok, nanti, deal dealannya berapa, itu, lumayan lumrah lah, dilakukan di agensi, untuk bisa, building credibility, gitu. Ini satu pertanyaan terakhir, ya, oke, Kak, jika akan mendapatkan klien, perusahaan yang marketing utamanya, berada di Instagram, konten yang diusung, kurang lebih, modelnya bisnisnya, harus B2B, atau B2C, ada saran, Kak? Perusahaan yang marketing utamanya, berada di Instagram, konten yang diusung, kurang sesuai dengan model bisnisnya, harusnya B2B, tapi condong ke B2C, apa saran Kakak? Jadi, sebenarnya gini, kan platform media tuh, banyak, jadi, yang memang harus di edukasi itu, adalah, opsi, atau objektif, dari beberapa platform itu, tidak harus sama. Jadi, misalnya gini, Instagram itu, tidak harus, menjadikan, platform yang meningkatkan, conversion, enggak, apalagi dia B2B. Jadi, mungkin, dibantu dengan, customer journeynya sendiri, yang bisa kita lakukan adalah, memberikan suggestion, atau rekomendasi, berdasarkan riset kita. Jadi, misalnya, kumpulin dulu nih, lima orang aja, cukup lima orang, lima orang, kita identify dia, yang ternyata, mereka target audiensnya, sesuai sama si, perusahaan ini, tanya, menurut lo, kalau lihat konten kayak gini, gimana? Menurut lo, itu datanya di record, dijadikan insights, dimana ternyata, by the end of the day, ternyata, beberapa platform, di social media itu, enggak harus selalu, jadi conversion kok, atau, model kontennya, enggak harus kayak gini kok, mereka tuh nyari konten, yang kayak gini loh, di social media. Nah, pada saat diberitahu, jadi, instead of, enggak punya lagi, konten-konten tersebut, konten tersebut, hanya di migrasi, karena bisa jadi, konten-konten tersebut, hanya tidak tepat tempatnya, tapi, tinggal bisa, cari tahu, kira-kira platform, yang lebih tepat, itu seperti apa, apakah ternyata, email marketing, apakah ini, apakah itu, baru, nanti dibalikin lagi, dan, marka Instagram, mau dijadiin, apa sih tempatnya, gitu, jadi, balik lagi, kalau mau mau suggest sesuatu, atau, nyuruh klien, kayak, jelek banget, jangan kayak gitu, gitu, nah, datanya apa, risetnya apa, based on what, Nielsen, Euromonitor, your research, your FGD, your quick research, your interview, whatever, itu dibawa, jangan lupa dibawa, gitu, jangan cuman pribadi, ya, ya, jangan cuman, ya, jelek dah, gitu, tapi kadang, tapi kadang, gas feeling, itu oke juga loh, Pak, maksudnya gini, ya, jadi, sebenarnya, menurut, saya si, pribadi, dan juga beberapa teman, juga, nge-backup, gitu ya, kadang, itu kita, berangkatnya, dari, apa yang mau, kita rekomendasikan, kemudian, kita cari validasi datanya, jadi, bisa, dua cara, kita udah tau nih, kita mau ngerekomendasiin apa, yuk, cari data validasinya, atau misalnya, oh, dapet data nih, lucu nih, bisa kali ya, kita rekomen, gitu, nah, jadi bisa, dari depan ke belakang, atau dari belakang ke depan, gitu, menarik, udah habis kan, udah ya? Udah, kayaknya ya. Oh, udah habis, oke, kita sampai di penghujung acara, saya soalnya, janjinya cuma, satu sampai, satu jam setengah soalnya, jadi bisa, bisa diperahin tadi. Oke, mungkin bisa ditulis kali, Mbak April, kalau pengen, apa, kalau misalnya pengen connect, Instagramnya apa? Waduh, aduh, kalau Instagram mungkin agak, agak, oh, ya oke, agak-agak 21 tahun ke atas tuh, kayak gak proper tuh, gak profesional. oke, kalau gitu. Boleh di LinkedIn, of course, di LinkedIn, oke. very-very open gitu ya, kalau mau ada, apa namanya, ngobrol-ngobrol, kelanjutannya, tadi juga, aku sempat share, aku taruh di chat aja kali ya, you can even have my own WhatsApp, mungkin not Instagram, tapi, silahkan. sama mungkin, kalau boleh, minta materinya boleh. Boleh dong, nanti aku kirim ke Pak Pak Pak, langsung ya. Thank you. playgrounds.com. Oke. Oke. ini, oh, panelist, oh, panelist and attendees. there you go. Oke, lay on playgrounds.com. Oke, Mbak Pril, terima kasih. Sudah melupakan waktu satu jam setengah, untuk sharing ke kami. Ini satu hal yang menarik ya, ketika kita bicara outbound, inbound. Dan ada satu kata menarik tadi. Sorry, ada dua kata yang menarik. Marketing qualified lead, dan sales qualified lead. Ini satu hal yang teman-teman bisa explore ya. Nanti kita akan diskusilah di kelas. Ini satu hal yang menarik ya. Kenapa? Karena marketing pun, harus memberikan kontribusinya untuk perusahaan. Dengan era digital marketing, MQL itu jadi salah satu parameter yang bisa membantu mencapai objektif secara seluruh anda. Oleh karena itu biasanya, ketika bicara berbagai macam tools di digital marketing, Anda harus kombinasi sama berbagai macam CRM. Makanya antara MQL dan SQL, itu nanti akan saling mengisi. Ini sama ketika sekarang, kita akhirnya mungkin tahun depan, kita akan mulai mengadopsi sales force. Oh, that's the power tools. Iya banget ya. Jadi kita pengen ngitung tuh, yang namanya customer ID, satu sampai ujung itu kejaga. Ya walaupun, the biggest challenge-nya apa? Namanya anak SMA, Bo. Email-nya ganti-ganti terus. Ini jadi satu PR, yang memang nanti kami harus atasin. Oke, atas nama Prastia Mulia, dan atas nama pribadi, kami mengucapkan terima kasih, sudah memeluarkan waktu. Jangan kapok-kapok ya. Sampai ketemu dua semester lagi ya, di dematang kuliah yang sama. Oke, thank you, dan terima kasih semuanya, sudah memeluarkan waktunya. Sampai ketemu di kelas. Thank you. Sampai ketemu. Terima kasih.